Tanpa kukus tanpa tepung, kamu bisa bikin nugget viral yang kriuk dan pastinya enak kayak gini Penasaran kan? Simak videonya, jangan di skip ya Oke deh, untuk bahan yang pertama kita siapkan 4 lembar roti tawar Di sini teteh pakai roti tawar yang tanpa kulit ya, tujuannya supaya hasilnya bisa lembut Sobek-sobek roti tawarnya Dan setelah kita sobek-sobek seperti ini, langsung aja kita rendam di susu cair full cream atau bisa juga pakai susu evaporasi ya Kita rendam sampai meresap dan sambil nunggu meresap, sekarang kita haluskan daging ayamnya nih Untuk daging ayam, di sini teteh pakai bagian paha dan juga dada yang sudah di filet Haluskan daging ayam sampai benar-benar halus Dan kalau udah halus seperti ini, matikan dulu food processornya Kemudian kita masukkan roti tawar yang sudah direndam dengan susu full cream tadi Setelah itu kita campurkan bareng ayam yang sudah dihaluskan dan juga bahan-bahan lainnya nih Jangan lupa ditambahkan seasoning, tujuannya supaya rasanya makin enak ya teman-teman Dan untuk takaran seasoningnya sendiri, di sini bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian ya Kalau kalian merasa ini kurang asin, terus kurang gurih bisa kalian tambahkan aja Kemudian kita haluskan semua bahan ini sampai tercampur rata, sampai benar-benar lembut Sampai teksturnya menjadi lembut seperti ini ya teman-teman Nah kalau udah sekarang adonannya siap digunakan nih Oke deh supaya lebih gampang ngaduk-ngaduknya, di sini kita pindahkan adonan ke dalam mangkuk yang lebih besar Kemudian kita siapin dulu tepung maizena dan juga air es Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan sekarang ini udah jadi, ini sebagai lapisan pertama sebelum kita gulingkan ke bahan kering Dan untuk bahan keringnya sendiri tinggal kita campurkan semua bahan-bahan kering ini menjadi satu Di sini teteh pakai tepung terigu protein tinggi supaya renyahnya lebih lama ya Nah setelah semua bahan ini kita masukkan, tinggal kita aduk-aduk sampai tercampur rata Jangan lupa juga nih, untuk bahan keringnya juga kita tambahkan seasoning supaya rasanya makin enak Oke deh bahan keringnya udah jadi nih, kita lanjut lagi ke step berikutnya Kita bikin pencelupnya, di sini untuk pencelupnya teteh pakai telur ayam Kita buka telurnya satu persatu, kemudian kita tambahkan dengan susu cair full cream ya Di sini juga boleh banget kalau kalian mau pakai susu evaporasi Susu evaporasi rasanya memang lebih enak tapi harganya jauh lebih mahal Dan menggunakan susu full cream ini juga gak kalah enak Hasilnya tetep juicy, terus kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata Dan sekarang bahan pencelupnya udah jadi nih Langsung aja kita ambil adonan dengan menggunakan sendok takar Tujuannya supaya hasilnya sama ya Di sini teteh pakai sendok takar ukuran 1 sendok pakan Kita bulatkan dulu, kemudian kita masukkan ke dalam larutan tepung maizena Supaya bisa nempel ya untuk bahan keringnya Jadi teteh gak langsung balurkan ke bahan kering Jadi kita masukkan dulu ke larutan maizena Kemudian bahan kering dan baru deh kita bentuk seperti nugget Di sini kita bentuknya jangan terlalu tebal Karena ini tanpa kukus, setujuannya supaya nanti mateng sampai ke bagian dalam dan mateng sempurna secara merata Oke deh setelah kita bentuk seperti nugget Kemudian kita masukkan ke dalam kocokan telur Kemudian kita gulingkan ke bubble crumbs Di sini teteh pakai rice crispy yang warna orange Ini teteh belinya di online shop Kalian bisa lihat aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya Kita lakukan sampai selesai Dan ini sebelum kita goreng Kita masukkan dulu ke dalam kulkas Tujuannya biar lebih nempel lagi ya untuk si bubble crumbnya Lalu kita panaskan minyak yang banyak Ini harus benar-benar panas minyaknya Kurang lebih suhunya 180 derajat Kita goreng sampai terendam Dan ini jangan terlalu banyak ketika kita masukkan nuggetnya Tujuannya supaya matangnya lebih merata ya Nah ketika warnanya sudah golden brown seperti ini Langsung aja kita angkat dan tiriskan nih temen-temen Untuk hasilnya ini lumayan dapat banyak banget Dari 500 gram daging ayam Jadi kalian bisa lebih hemat Gak usah beli lagi nugget viral Dan ini siap untuk dinikmati Dimakan sama nasi anget ini enak banget Dan sisanya bisa banget kalian stock frozen Simpan di freezer Ini bisa tahan 1-2 bulan Jadi kalau misalkan tersisa bisa kalian stock frozen aja ya Untuk hasilnya ini crispy banget Keriuk banget Tekstur di bagian dalamnya juga Ini juicy banget Dan ini udah matang sampai ke bagian dalam ya temen-temen Dan sekarang waktunya tetes coba nih Ini dimakan anget-anget Enak banget Super crispy Lembut di dalam Dan crispy di luar Jangan lupa dicoba di rumah ya temen-temen Semoga bermanfaat Semoga berhasil Terima kasih udah nonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya